Halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanil Halo semuanya, balik lagi di YouTube Kodanil Waduh udah banyak banget nih yang nanyain bang kapan review kenal pot lagi, kapan review kenal pot lagi Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview sebuah kenal pot lagi Dan ini kenal potnya udah ada di depan gue dan kita semua Dan kalau liat dari paketnya, ini kayaknya kenal pot slip on ya Yang silinsernya bisa dilepas Dan ini dari KBRS Dan jujur aja gue belum tau ini tipenya apa Karena ada dua tipe Yaitu ada yang stainless dan ada yang aluminium Jadi langsung aja kita bongkar dan kita langsung liat kenal pot dari KBRS ini cuy Let's go Ya, jadi ini dia tampilan dari kenal pot KBR Racing exhaust Dengan tipe silinser aluminium slip on ya cuy Nah, di setiap pembeliannya kalian akan dapat stiker-stiker kayak gini Nah, ini tuh stiker yang sama kayak ini ya Mungkin nanti ini bisa kalian tempel di body, di mana gitu ya Kalian bisa tempel Ini hologram dan ini juga hologram cuma bentuknya bulat ya Nah, ini baru gue temuin di KBRS sih Stiker hologram yang bulat gini Ini kayaknya cocok buat ditaruh disini deh Set, woy gokil Kayak apa gitu ya Keren banget anjir Kemudian nih stiker yang biasanya Kayak gini Pertama-tama kita cek dulu di bagian perutnya ya Atau chambernya ya Disini kalau gue liat sih Ini kayaknya logo baru sih dari KBRS ya Karena ini kayak runcing-runcing gitu kan Kalau yang sebelumnya kayak gini cuy Kayak yang di stiker ini ya Nah, kayak yang di stiker ini gitu Secara dimensi perut kemungkinan besar sama kayak yang tipe premiumnya Yang belum slip-on ya Karena ini full-press juga dan kemungkinan besar akan sama sih Kemudian pada bagian bracket Nah, ini ngebedain kayak ada dua tipe gitu cuy Kalau untuk tipe full-press purbalinggaan gitu Nah, ini untuk yang KBRS ini dia liat Dia kayak lebih melengkung ke dalam gitu tuh Ya kan Enggak yang lurus Yang lurus ke atas gitu Tapi ini cukup rapi Karena ini lengkungannya Enggak begitu patah ya Tuh kayak gini Nah, kayak gitu Nah, gue yakin juga Bentuknya kayak gini Juga udah sesuai mal-malan mereka Di motor fish air cuy Jadi mungkin ini bisa Bisa jadi beda juga sama yang lainnya gitu cuy Dan untuk di bagian lubangnya ini udah cukup rapi menurut gue Dan ini kayaknya sih potongannya ini Bukan pake alat las ya Nih, soalnya rapi banget sih Tapi di bagian luarnya sini tetap di las Gitu Dan perbedaan terlihat pada bagian tamengnya Disini tamengnya mirip banget sama yang Malaysiaannya cuy Tapi bedanya ini tuh bahannya besi Nah, kalau yang Malaysian itu Bahannya plastik Dan ada logonya disini Dan, oh ini kenapa gak ada logonya dari KBRS ya Ya mungkin untuk mempersimple lagi sih Kenal potnya itu cuy Karena kalau terlalu banyak logo itu kayak Terlalu apa ya Hard selling banget gitu ya cuy Nah, ini udah cukup elegan lah menurut gue Dan ini bautnya Ini baut biasa ya Bukan baut stainless Ya disayangkan sih Kenapa gak sih kalian jadi stainless juga ini dua Nah, kemudian pada bagian stinger Waduh, ini sorry banget ya pada karat-karat gini Karena ini akan ketutup nantinya Jadi, ya gak keliatan sih Cuma disini kayaknya di bagian stinger sini Sambungannya ini Ini agak kecil ya cuy Ukurannya berapa mili ya Ini kayak sebesar jempol lagi Jempol tuh gak bisa masuk tuh cuy Ini kayak yang kecil banget gitu Cuma kita lihat nanti Karena kenal pot ini juga akan di dyno test ya Kita lihat performanya kayak gimana Dan Disini juga gak disediain packing ya Karena gue udah berpengalaman Di kenal pot sebelumnya itu Gue kira ada packingnya Ternyata gak ada Karena memang Sepresisi itu cuy Dari stingernya ini Sambung ke silinsernya ya Kemudian pada bagian leheran Nah disini gak dikasih Packing tambahan ya Jadi memang gue kalau dikasih packing tambahan pun yang Apa namanya Yang aluminium ataupun kuningan itu gak akan gue pasang juga cuy Karena akan mempersempit Lubang exhaustnya ini ya Lubang leheran ini Yang harus diperhatiin itu di bagian sininya nih Jadi sambungan antara Si besi ini Dengan Leherannya ini Itu harus Lurus Gak ada yang mentok-mentok Dan ini KBRS Gue acungin jempol Ini rapi banget sih Nah ini rapi banget Jadi gak ada yang nabrak-nabrak Ini gue yakin Flow-nya bagus itu Kalian bisa lihat sendiri Lanjut ke bagian silinsernya Nah ini silinsernya Kalau sepenglihatan gue ini Apa ya Tampilannya itu lebih kinclong dari kenal pot sebelumnya cuy Kalau kenal pot sebelumnya Kayak tekstur-tekstur Apa ya Agak kasar gitu Kulit ceruk Nah ini lebih glossy gitu Ini dipoles lagi sih gue yakin Kemudian pada bagian Sarangannya Ini warnanya emang agak beda ya Kenapa ya Mungkin nanti akan diperbaiki Dan ini Ini tuh Hasil dari packing aja sih cuy Ini gak masalah Nanti kalau udah panas pun akan Warnanya akan sama gitu cuy Nah kemudian baut-bautnya ini udah pake baut stainless Dan ini gue suka banget sih model baut kayak gini Lebih manis gitu ya cuy Ini untuk bagian depannya Dan untuk bagian sambungannya juga disini Udah dikasih baut stainless juga Wow ini udah ada ringnya juga nih Ada ringnya juga gitu cuy Oke jadi kayak gitu aja Untuk lihat detailnya dari kenal pot KBRS ini Jujur gue udah kehabisan apa ya Kehabisan kata-kata cuy Karena makin kesini tuh kenal pot-kenal pot Purbalinggan udah semakin Ya bisa dibilang perfect lah Tapi gak 100% ya Masih ada beberapa kekurangan Tapi itu sangat diwajarkan banget Dimaklumin banget ya Jadi langsung aja kita pasang kenal pot dari KBRS Racing X Ini dengan tipe full press silencer slip-on aluminium Ke similea nih Kita lihat fitmentnya kayak gimana Apakah ada kesulitan di pemasangannya Nanti gue update lagi Jadi sekarang mau gue pasang dulu ya Ini ringnya terlalu lebar Diameter luarnya Jadi dia mentok sama las-lasan sini Itu kayak gini guys Jadi gak bisa pake ringnya Jadi ringnya gak dipake Jadi ringnya gak usah dipake Dan ini bautnya cukup pendek sih Mungkin di 1 cm 1 cm ya guys Oke sebelum gue kasih lihat Gimana prosesnya Ada kesulitan atau enggak Jadi disini pertama-tama Gue mau cek dulu Si sambungan-sambungan ini Ada kebocoran atau enggak Kalau ada kebocoran nanti akan dilem Dan disayangkan lemnya gue Gak tau kemana ya Jadi nanti harus gue beli dulu Dan yaudah langsung kita cek dulu Apakah rapet Ada kebocoran atau ada kebocoran gitu Tapi kalaupun bocor Sangat diwajarkan sih Memang gak ada packing ya disini Terus ya gak dilem juga pastinya Gue yakin banget Jadi langsung aja coba Kita tes Oke jadi ada kebocoran yang cukup parah Di bagian sini Sepertinya harus dilem Jadi disininya parah Dan di bagian sini belum ketahuan Jadi harusnya Kita lem dulu di bagian sini Tapi kalau udah ada lem Ya pasti gue lem semuanya sih Jadi gue mau beli lem dulu Dan ini akan gue lem semua ya Depan belakang akan gue lem Supaya gak ada kebocoran kayak tadi Gak ada asap yang keluar dari selah-selah sini Dan selah-selah sininya juga Dan selamat menikmati Kenapa KLBRS Aluminium slip-on Udah terpasang di semile ya Dan kayak gini tampilannya Untuk pemasangan kenal pot KLBRS ini Gak ada kendala sama sekali ya guys Mulai dari leheran sampai bracket Itu semua presisi Dan kalian bisa lihat di bagian sini Ya di bagian sambungan leheran dan chambernya Ini spesnya masih luas banget tuh Ya masih luas banget Jadi ini mempermudah untuk mencuci kenal potnya Di bagian belakangnya sini cuy Nah ini Nah disini juga masih jauh banget tuh Ya sejempol lah tuh ya Sejempol mungkin Jarkah ada 2 cm lah disini Antara kenal pot Turut kenal pot sama swing arm Dan ini masih luas banget Anjir Kemudian Untuk bagian bracket Nah ini Gue seneng banget Kenal pot kenal pot sekarang Yang terpasang di semile ya Bracketnya itu presisi Gak ada yang dipaksa-paksa lagi cuy Dan itu gampang ya Jadi Memang udah lurus gitu loh Lubangnya sama Lubang si Fustepnya Jadi Drat juga jadi aman Gak yang rusak Dan gak ada pemaksaan Di pemasangan kenal pot KBRS ini Kemudian untuk silinsernya sendiri Disini gue lem ya Disini gue lem Dan di bagian Luar sini Di bagian sarangannya juga Di lem cukup banyak ya Disini Ya minimal gak ada Udara yang keluar dari Samping-samping sini cuy Kalau dilihat dari jauh Untuk kenal pot KBRS Aluminium ini Dia ini Gak yang terlalu ke atas ya Kan kebanyakan Udah agak ke atas Tapi untuk KBRS ini Dia rata body ya Jadi rata body Dari ujung kesini Sampai dari sini kesini Nah gue ngukurnya sih Disitu ya Jadi ini bisa dibilang Rata body dan Gak yang terlalu tinggi Dan gak yang terlalu turun Dan untuk dilihat Manis karena Ya ini nih Jarak sininya tuh Kayak presisi gitu loh Sejajar gitu Mantap Dan seperti ini Tampilan kenal pot KBRS Kalau dilihat dari belakang Ini tuh silinsernya Lurus ke belakang Gak yang Tekuk ke dalam Ataupun keluar gitu ya Ini tuh Presisi banget Dan kalau dilihat dari Posisi atas Kayak gini Memang kalau dilihat dari sini Agak keluar kesana ya Tapi masih bisa diakalin Dengan cara Si Apa Bosingnya ini Dilepas Gue rasa sih Si bosing ini dilepas Ini sih roller ya Bukan bosing Jadi Ya anggap aja Ini bosing ya Bosing ini tuh Bisa dilepas Dan bisa langsung Ke Armnya gitu ya Ke arm Ke footstepnya Karena Bisa dibilang Ini jaraknya cukup jauh Dan Masih bisa kayaknya Tapi Agak mepet gitu Cuy Tapi menurut gue Posisi kayak gini tuh Udah cukup banget Dan gak yang terlalu Keluar gitu Ngebuang Dilihatnya Di bagian leheran pun aman Gak ada yang mentok footstep Ini tuh Sebagai informasi aja Dia footstep gue agak bengkok ke belakang gitu Jadi ini masih aman tuh Jaraknya masih aman banget Nih dibawahnya juga aman Gak ada yang mentok Cuma mentok di Pedal rem Dan kebanyakan Temen-temen Banyak yang bikin Kayak jagaan disini nih Supaya Si pedal remnya itu Gak mentok sama Kenal pot kayak gini Harusnya sih kayak gini nih Gue belum Bikin aja nih gue Lalu kickstarter mentok Nggak sama si kenal potnya Sebagai informasi Disini kickstarter nya Udah gue ganti Pake kickstarter custom Ini produknya dari Rossock goib ya Dan Kalau di kenal pot sebelumnya Gak ada mentok sama sekali Dan sekarang Coba di KBRS ini Dia mentok atau enggak Coba ya Gue sih agak Waduh disini udah tipis sih Disini udah tipis Ada mentoknya guys Ini mentok Itu ya mentok Di ringnya Ini gue lanjutin Atau enggak Tapi mentok sih Di las-lasannya situ ya Nah ini Ini udah ada baret Jadi mentok disini Ini bisa diakalin Dengan cara Ininya tuh Si specialnya Dipendekin lagi ya Mungkin setengahnya gitu Dia dibuat agak ke dalam Dan kickstarter dijamin Nggak akan mentok Tapi Ini gak bisa disamaratakan ya Ini bisa jadi Cuma terjadi sama motor gue Mungkin temen-temen Yang pake kickstarter nya Jupiter gitu ya Karena kalau ini Memang terlihat Seperti Jupiter cuy Tapi aslinya Ini tuh Tiang-tiangnya ini Dibikin ulang Ini tuh lebih tebel Dari Jupiter Tapi untuk atasnya ini Memang Punya Jupiter ya Mirip banget Sama punya Jupiter tuh Jadi Memang ini Hampir 100% Custom untuk kickstarter nya Makanya gak bisa disamaratakan Kalau Kickstarter ini Mentok ke knalpot Jadi Gak bisa disalahin juga Knalpot nya yang salah Knalpot nya yang gak presisi Karena gue yakin Memang si knalpot ini Udah di fitting juga Di motor standar cuy Dan diakin juga Gak akan mentok gitu Jadi Keraguan gue Cuma di kickstarter sih Karena kickstarter nya ini Kickstarter custom gitu ya cuy Jadi mungkin Di temen-temen Kalau yang beli Gak akan terjadi Mentok kayak gue gini cuy Kalaupun Mentok Kalian bisa akalin Di bagian Bracket nya sini ya Dibuat Bikin ke dalam lagi Karena disini jaraknya Jauh banget kan Ini jauh banget Jadi masih Punya banyak ruang Untuk Si knalpot nya ini ya Oke cuy Jadi itu dia Knalpot KBRS Kalau terpasang di motor Menurut kalian gimana Tulis di kolom komentar Dan langsung aja Kita cek sound Knalpot KBRS Racing Exus ini Dengan tipe Full Press Slip On Silinser Aluminium Let's go Dibuat 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton